setelah kita set up projectnya kita lengkapi ininya ya tadi field-fieldnya ke disini ada full name email nomor handphone kita bikin juga full name misalnya user 001 email oke nah ini kita bikin beberapa biar agak banyak ya ke-2 abu hai hai �ula ke-3 Oke Ininya sudah Kita bikin entity nya juga Full name Terima kasih Oke Ininya sudah Nah sekarang kita tes dulu ya Tes dulu Daunya udah Kontrollernya gak ada perubahan ya Karena kan cuma nambah field aja Kita drop dulu database nya Karena ada perubahan skema Kemudian kita coba restart Oke Oke Kita coba tes lagi ya Nah ini Kita coba API user Nah ini sudah muncul datanya Yang tadi kita insert Kemudian karena ini Lumayan banyak datanya Kita bisa tes paging nya ya Misalnya Add page sama dengan 0 Atau size nya dulu deh Size Misalnya Satu halaman cuma Dua record Nah Jadi dia cuma muncul dua record Kemudian total page nya jadi tiga Tiga page Karena kan ada lima record ya Dua Dua Satu Ya kan ya Kemudian total elemen lima Total elemen itu Artinya total record di database Ada lima Count nya Select count Kemudian size nya dua Artinya setiap halaman Isinya dua Number 0 Itu page number nya Kemudian kita gak ada sorting Ini first page True Artinya Ini halaman pertama Kemudian ini number of element dua Jadi di halaman ini ada dua record Nah yang ini Ini bisa kita pakai Kalau kita mau bikin paging Jadi misalnya kita pakai Bootstrap Kemudian disini ada CSS ya kalau gak salah Coba kita lihat ya Nah disini Sini ada gak Tables Bukan ya Coba Komponen Nah kalau kita mau bikin Pagination kayak gini Ini kan ada Yang halaman saat ini kan Biasanya linknya gak aktif Ya kan Nah jadi kita bisa Lihat kita sedang berada di page berapa Dengan number ini Kalau number nya equals ini Berarti linknya disabled Ya Kemudian Kadang-kadang di pagination juga Disini Nah kayak gini kan aktif nih Disabled and active state Kemudian disini kan ada Previous Ada next ya Ini next nya bisa di klik Kalau previous nya gak bisa Karena dia Halaman pertama Ya Nah disini bisa kita Lihat dengan First sama dengan true Jadi kalau dia first If first sama dengan true Maka Kita matiin link Ininya First nya Ya Seperti itu Nah kemudian disini Kalau ini gak Apa Ini juga bisa pakai if yang tadi ya If Last Jadi gak Nggak nyala Nah kalau yang seperti ini Kita cuma ngecek If first sama if last Kalau if first nya true Maka ininya disabled Kalau last nya true Maka ininya disabled Ya Nah untuk menampilkan kayak gini Total ada 5 halaman Nah ini kita pakai Total pages Ya Nah jadi informasi ini Sudah cukup untuk kita membuat paging Ini kalau misalnya Ini kan page 1 ya Kalau kita Page 2 Nah ini Juster 3 dan 4 Kemudian kita masuk ke page berikutnya Eh sorry Page 2 ya Page nya kan mulai dari 0 Nah ini ada 1 record aja Jadi ini sudah Disediakan sama dia Kita gak usah bikin lagi Ya